Akali pengadaan sistem proteksi TKI, politikus PKB Reine Usman rugikan negara 17,6 miliar. Dilansir dari suara.com, Wakil Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa DPW PKB, Bali Reine Usman resmi dijadikan sebagai tersangka dalam kasus korupsi. Pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia atau TKI tahun anggaran 2012 oleh Komisi Pemberatasan Korupsi atau KPK. Dugaan korupsi tersebut mengakibatkan kerugian negara 17,6 miliar. Berdasarkan pemeriksaan BPKRI, dugaan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dalam pengadaan ini sejumlah sekitar 17,6 miliar, kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Kamis 25 Januari 2024. Tak seorang diri, Reine menjadi tersangka bersama pejabat membuat komitmen PPK sekaligus ASN di Kemenaker Trans, sekarang Kemenaker. Satunya Omanda Marta, Eidi dan Direktur PT. Adi Inti Mandiri AIM, Karunia KRN. Kasus ini terjadi pada saat Reine menjabat sebagai Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmikasri Kemenaker. Saat itu, tim terpadu perlindungan TKI di luar negeri merekomendasi untuk mengupayakan pengelolaan data dan proteksi TKI sehingga tepat dan cepat melakukan pengawasan. Sesuai dengan jabatannya, Reine kemudian mengajukan anggaran untuk tahun 2012 sebesar Rp20 miliar untuk sistem proteksi TKI. EI Yoman ditunjuk sebagai PPK pada pengadaan tersebut. Selanjutnya, pada Maret 2012, antara Reine dan Yoman mengadakan pertemuan dengan Karunia sebagai Direktur PT. Adi Inti Mandiri. Atas persetujuan Reine disepakati harga perkiraan sendiri HPS yang sepenuhnya menggunakan harga PT. Adi Inti Mandiri. Untuk proses lelang yang sejak awal telah dikondisikan pihak pemenangnya adalah perusahaan milik KRN di mana KRN sebelumnya telah menyiapkan dua perusahaan lain seolah-olah ikut serta dalam proses penawaran dengan tidak melengkapi syarat-syarat lelang. Sehingga nantinya PT. AIM dinyatakan sebagai pemenang lelang, ujar Alek. Pengondisian pemenangan lelang tersebut juga diketahui oleh Reine. Saat kontrak berjalan, dilakukan pemeriksaan oleh tim panitia penerima hasil pekerjaan, ditemukan terdapat item-item yang tidak sesuai. Diantaranya komposisi hardware dan software. Selain itu, atas persetujuan IND selaku PPK, dilakukan pembayaran 100% ke PT. AIM walaupun fakta dilapan untuk hasil pekerjaan belum sepenuhnya mencapai 100%. Ujar Alek kembali. Kondisi faktual dimaksud diantaranya belum dilakukan instalasi pemasangan hardware dan software, sama sekali untuk yang menjadi basis utama penempatan TKI di negara Malaysia dan Saudi Arabia. PPR-nya kembali. Atas perbuatan tersebut, Reina Ayoman dan Karunia dicurah dengan Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Juhu Pasal 551 ke 1 KUHP. Guna proses penyidikan, KPK baru menahan Reina dan Ayoman selama 20 hari pertama di rotan KPK. Terhitung sejak 25 Januari sampai dengan 13 Januari 2024. Sementara Karunia diminta untuk bersikap kooperatif pada pemanggilan KPK selanjutnya.